hai oke sobat sekalian jumpa lagi untuk bincang bincang kura-kura oke kita ngobrol lagi soal kura-kura dan kali ini kura-kura yang mau kita bahas adalah kura-kura dari Eropa kura-kura polkadot dari Eropa atau Eropa kontrol Eropa kura-kura kolam dari Eropa ya Nah ini adalah kura-kura kolam dari Eropa yang cirinya itu di sekujur tubuhnya ada bintik-bintik guys ya bilik semakin emis bener tapi kok cina misi turnamen dia ini bintik-bintik nama latinya itu emis orbicularis dan dia kura-kura yang berasal dari Eropa ya dari perairan tenang di Eropa bisa dilihat dia dari hal apa namanya dari wilayah Eropa Selatan temennya hingga ke Asia Barat ya kura-kura ini sangat menarik buat saya karena baru tampil di hadapan saya ketika kemarin saya nonton videonya si Irton Hakim ya ketika dia menunjukkan rumah temennya dan temennya punya banyak kura-kura air dan salah satunya adalah European penterternya agak jarang soalnya ya dibahas sama hobis-hobis kura-kura di Indonesia ya ya setidaknya sampai saat ini lah ya dan selesai boleh coba baca literatur yang ada ternyata ini adalah kura-kura yang asal dari Eropa dan sempat beberapa tempat menyatakan punah tapi ternyata masih bisa apa diselamatkan di captive breed dan ketika di tahun 2002 2010an katanya dia sudah mulai aman lagi dan mulai jadi perjualan pelikiannya dan untuk harga itu bukan saya jualan tapi saya lihat ada yang nawarin di toko online Indonesia itu dihargai di harga diantar Rp1.250.000 untuk ukuran sedang gitu ya yang berarti dia udah di atasnya rata-rata kura-kura air kura-kura air lah pada umumnya tapi masih di bawahnya yang ada mengekter tau gitu dan mengekter apinya kalau badannya ya pilih-pilih sempatnya diamondback ya sebenarnya bintik-bintik juga tapi kalau diamondback kan agar rapat bintik-bintiknya ya kalau dagingnya abu-abu kalau dia dagingnya ini hitam dan bintik-bintiknya warna putih atau kuning ya dan dari literatur yang ada juga saya ketemukan berfakta ya bahwa dia ini adalah kura-kura yang omnivore dan di masa kecilnya dia tuh lebih condong ke carnivore tapi di masa mulai pertumbuhan usia dewasanya dia lebih cenderung menjadi herbivore ya kayak kura-kura apa namanya kura-kura hutan dari kura-kura Eropa gitu ya kayak model-model lainnya kura-kura hutan atau saya yang mencoba darat agaknya kura-kura yang semakin terbaru ini kura-kura ini kura-kura ini jantannya lebih kecil Inga kura-kura ini biasa tingkat alip ke conscienanya dengan lebihligo mobilisasinya lebih baik ketika masa-masa pengawinan gitu ya jadi dia bisa naik-naik rutinanya lah saya mau mencari kalau akan mencari ikonnya juga bisa kalau kecil tapi ya kurang-kurangnya kurang-kurang dari apa yang biasa hidup juga berarti ada banyak yang seperti myself dan garamah Senyum imp monster Ya itu sampai ke Swan mengambil kira-kira Bagaimana untuk bisa false Tapi yaorden 40,000 dan subscribe dan komen nanti kita nampak lagi sampai jumpa di video yang datang bye